Terkait dengan fit and proper test jelang yang rencana akan disampaikan tadi oleh pimpinan MPR, Syarif Hasan dan juga anggota DPR pada hari Jubat Lusa terhadap Kepala Staff TNI yang ketendara Jenderal TNI Endika Perkasa yang akan di fit and proper test menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia. Saya sudah bersama dan kita akan lanjutkan dengan sejumlah narasumber saya, Daniel Anzar Simanjuntak, jurubicara Menteri Pertahanan, kemudian ada Syarif Hasan, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Demokrat yang juga pimpinan MPR, lalu ada Ridwan Habib, pengamat militer dan keamanan. Saya lanjutkan tadi ke Bung Daniel, Bung Daniel soal komponen cadangan, jadi yang bisa menggerakkan hanya satu, Panglima TNI? Yang bisa menggerakkan tentu adalah Presiden ya, atas perintah Presiden dan persetujuan DPR. Dan di apa, kendalinya tentu dibawah Panglima TNI. Operasinya dibawah Panglima TNI? Operasinya dibawah Panglima TNI, tapi perintahnya tentu perintah Presiden atas persetujuan DPR RI. Oke, jadi Panglima TNI tidak bisa serta-merta menggunakan itu? Ya, tadi itu saya sebutkan, jadi instruksinya, perintahnya tentu dari Presiden, operasinya tentu dari Panglima TNI tadi saya sebutkan, dan persetujuannya harus dari setujuan DPR RI. Dan itu kapan akan digunakan, dalam kondisi seperti apa, dan bila mana? Seperti dijelaskan dalam undang-undang, itu bisa digunakan ketika kita menghadapi darurat perang, kemudian misalnya bencana alam juga, dan kedaruratan lainnya, tapi yang paling utama dalam kalimat itu adalah dalam kondisi darurat perang. Darurat perang. Bahwa ada pertanyaan, kalau bicara soal perang fisik, frontal, maka dalam tahun-tahun ke depan kecil kemungkinan. Bagaimana kemudian jurubicara Kementerian Pertahanan, jurubicara Menteri Pertahanan, Bung Daniel menjawab ini? Statement itu kan, Pak, tidak ada yang bisa pastikan kondisi kapan perang dan kapan tidak perang. Justru kita harus bersiap kapanpun. Jadi, bukan justru kemudian mempersiapkan diri ketika ada perang, tapi justru harus mempersiapkan diri dalam kondisi damai. Jadi, ketika terjadi perang dan kondisi darurat lainnya, kita sudah siap. Jadi, jangan sampai kalau analoginya, kita baru bersiap diri ketika datang banjir, tapi kemudian ketika tidak banjir, kita diam saja dan ngomong, kan tidak akan ada banjir beberapa tahun ke depan. Jadi, sebenarnya itu analogi dan nalar yang paling sederhana saja. Jadi, kita harus bersiap justru dalam kondisi damai, karena bersiap dalam kondisi damai tentu lebih paripurna dibandingkan kita gerasa grusu bersiap dalam kondisi darurat. Ini grup pertama sudah dilakukan pelatihan, akan dilanjutkan dengan grup-grup lainnya? Ya, jadi tahun depan rencananya 2.500 gelombang kedua, ya, 2022, dan dilatih selama tiga bulan. Oh, jadi tiap tahun satu kelompok begitu ya? Tentu berdasarkan anggaran yang disediakan, tentu juga nanti atas perintah Presiden dan komunikasi dengan BPR. Oke, saya ke Pak Syarif. Pak Syarif, ada yang baru yang kemudian dihadapi oleh Panglima TNI saat ini, selain tadi ada tantangan-tantangan yang kita akan bicara nanti soal geopolitik dan sebagainya, tapi ada komponen cadangan, kekuatan militer yang baru yang berasal dari warga sipil yang belum pernah ada sebelumnya, apalagi sepanjang masa reformasi. Ada catatan soal ini, Pak Syarif? Ya, sebenarnya tujuan daripada komando cadangan ini memang sebenarnya baik-baik saja. Jadi, sebagai basis kemampuan pertahanan pada saat negara kita dalam keadaan darurat. Nah, dan ini undang-undang yang mengatur tentang komando cadangan ini sedang dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Nah, tetapi sekalipun demikian, saya menanggapi bahwa sebenarnya Indonesia, salah satu kekuatan TNI Indonesia, adalah jumlah tentaranya yang luar biasa banyaknya. 450 ribuan, itu tentara prajurit di Indonesia, adalah merupakan salah satu kekuatan yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi, kalau di sisi manpower, kita cukup unggul. Tapi kan negara kita paling besar di Asia Tenggara. Paling besar, paling besar. Jadi, tidak perlu ada yang ditakutkan sebenarnya. Tidak perlu ditakutkan. Artinya dengan jumlah segitu harusnya cukup atau memang butuh komponen cadangan? Sangat cukup. Jauh daripada cukup. Tetapi, kalau komando cadangan ini boleh lanjutkan, ya itu sah-sah saja. Karena memang sudah ada undang-undangnya. Tetapi, lagi-lagi saya ingatkan, ini sedang dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Kalau cukup, berarti tidak perlu komcat? Tidak perlu kompet cadangan? Nah, seperti itu saya ingin mengatakan lagi. Saya ingin mengatakan lagi. Dalam era perang, di era teknologi yang canggih saat ini, itu kalah atau menangnya dalam peperangan itu saja. Hanya dihitung dalam sekejap saja. Di dalam hanya tidak lebih dari berapa jam saja sudah ketahuan siapa negara yang kalah, siapa negara yang menang. Kalau terjadi peperangan. Jadi, teknologi. Di mana logikanya, Pak Sarif? Di mana logikanya bahwa ketika terjadi perang, maka hanya hitungan jam saja ini? Ya, teknologi. Jadi, alat sistem yang kita miliki, itu yang dimiliki oleh satu negara, itu menentukan. Salah satu contoh bisa saja dari Singapura misalnya. Katakanlah pesawat F-35 dari Singapura yang begitu banyak, di mana kita belum memiliki. Itu dalam sekejap bisa meruntuhkan pangkalan-pangkalan kita. Lata-lata instalasi militer-instalasi militer dan proyek strategis kita. Jadi, lagi-lagi saya lebih cenderung untuk memperkuat alustris kita. Nah, ini minimum essential force. Itu betul-betul harus diorong agar anggaran untuk TNI. Kita dorong supaya betul-betul di atas 1% dari PDB. Paling nggak 1,5%. Sebenarnya yang paling bagus adalah 2%. Sekarang ini masih di bawah 1%. Nah, kalau itu kita dukung, maka kita modernisasi alustris kita. Jadi, maksud Anda bahwa membuat komponen cadangan, ya kalau dikatakan tidak salah arah, tapi kurang tepat, tidak prioritas. Lebih baik ke alutsista. Seperti yang saya katakan tadi, ini masih pro dan kontra. Ada yang mengatakan perlu, ada yang mengatakan tidak. Justru itulah kita lihat, ada yang melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan prajurit. Kalau prajurit itu tidak disejahterakan, jaminan perumahannya, jaminan laut pautnya, dan sebagainya, maka bagaimana mereka akan berjuang mempertahankan negara ini. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Itu harus kita tingkatkan. Oke. Unanil ada jawaban soal ini? Iya. Perspektif itu terkait dengan perang teknologi dan macam-macam, betul. Tapi, pada dasarnya, komcat atau komponen cadangan itu kan kesatuan dalam satu sistem, ya. sistem yang kita butuhkan. Misalnya, ya, dalam satu pertempuran atau dalam satu perang, memang tahap pertama ada teknologi di situ, kemudian ada penguasaan laut di sisi lain, penguasaan udara. Tapi, jangan lupa, pada akhirnya, tentu semuanya kembali pada darat, dan pantri, dan sebagainya. Jadi, ia jadi satuan sistem, lah. Nah, di sisi lain, memang, ya, kita tentu berkomitmen, misalnya, berharap Pak Amenhan, Pak Prabowo dalam hal ini, kemudian bersama dengan Panglima, berkomitmen terus untuk memodernisasi alutsista. Apalagi, kalau, apa, Pak Andika, kami yakin, betul, memiliki pemahaman dan kemistri yang sama terkait dengan modernisasi alutsista. Betul tadi, kalau disebutkan oleh Pak Tarifasan, kita harus dorong pemodernisasi alutsista dengan anggaran belanja alutsista yang lebih baik. Kita, pada saat ini, belanja pertahanan kita masih sekitar 0,8 persen. Belum sampai dengan 1 persen. Idealnya memang 2 persenan. Nah, itulah yang secara perlahan, secara bertahap, terus kita dorong, begitu, dan kita tentu yakin, Pak Andika yang diajukan, Pak Presiden pada hari ini, punya komitmen yang sama dengan Pak Prabowo Subianto. Tapi 2 persen, kalau seandainya dibelanjakan, bukan melulu harus ke luar negeri, tapi bagaimana juga pertanyaan, akan kemandirian alutsista kita? Itulah yang sekarang sedang didesain oleh Pak Prabowo Subianto ya. Misalnya, kemarin Presiden juga menyampaikan ke Presiden Prancis terkait dengan kerjasama pertahanan militer, kerjasama militer dan pertahanan dengan Prancis. Desainnya kita berharap join production ya. Bahkan Pak Prabowo mendorong produksinya dilakukan di dalam negeri. Dan itu yang sudah ditandatangani dengan Inggris dan juga dengan Prancis, bagaimana alutsista-alutsista kita bisa diproduksi, bukan hanya beli begitu saja, bawa barangnya ke Indonesia, tapi kemudian teknologinya dan sebagainya, itu dibawa ke Indonesia, kemudian diproduksi di Indonesia, bekerjasama dengan industri pertahanan kita, yaitu BUMN kita, kemudian diproduksi di sini, kemudian ada alih teknologi. Dan Anda yakin bahwa ini satu rencana kemenhan ini, kita punya kapasitas yang sama dengan luar negeri tersebut. Dan Anda meyakini bahwa rencana kementerian pertahanan, lewat menterinya Pak Prabowo Subianto, ini satu napas dengan calon Panglima TNI yang kemudian besar nanti akan menjadi Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa. Kami berkeyakinan seperti itu, tentu Pak Jokowi sudah membaca kondisi seperti itu, dan Pak Prabowo terus terang punya kemistri yang sangat baik dengan Pak Andika, dan punya perspektif yang sama terkait dengan banyak hal. Dan kami yakin ini akan bisa didorong satu tahun ke depan. Oke. Waktu 13 bulan, bukan waktu yang panjang. Bung Ritwan, apa yang paling menesak harus diselesaikan oleh Panglima TNI yang baru nanti, Jenderal TNI Andika Perkasa? Yang pertama tentu Mas Aiman, tadi yang disampaikan Pak Sarif Bashan ya, tentang kesejahteraan prajurit. Kita tahu track record Bapak Kasat, Pak Jenderal Andika Perkasa ini memang sangat care dengan prajurit di Angkatan Darat. Saya ambil contoh misalnya, beliau memberangkatkan langsung, Serdamu Bianto dari Magelang, seorang anggotanya yang patah kaki dan butuh kaki palsu, beliau terbangkan langsung ke RSPAD dengan tanggungan biaya pribadi beliau. Dan karakter-karakter beliau yang langsung merespon keluhan dari prajurit di bawah ini, apabila nanti menjadi Panglima TNI, kita harapkan juga akan dikembangkan ke lintas Angkatan ya, jadi tidak hanya di Angkatan Darat, tapi juga Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Dan ini yang paling menesak menurut Anda, yang pertama ini ya? Ya, 100 hari pertama saya kira itu ya. Mungkin kalau kita bicara tentang Minimum Essential Force, belanja alutsista itu kan nggak bisa instan, ada prosedur yang bertahap. Itu yang pertama soal internal di TNI, kesejahteraan prajurit dan militansi prajuritnya, begitu ya? Ya, itu yang pertama di internal ya. Yang kemudian berikutnya tentu permasalahan keamanan dalam negeri, tadi yang sudah disampaikan Pak Saribasan, tentang Papua, tentang sisa-sisa MIC di Poso, kemudian kemarin juga ada kasus perampokan di Aceh, jangan sampai kemudian melebar kemana-mana, harus segera dilokalisir, karena yang menjadi korban, anggota TNI juga. Dan ini saya kira insya Allah akan menjadi prioritas pertama beliau, karena beliau juga memahami pasti dinamika yang terjadi di lapangan. Termasuk juga soal AUKUS misalnya, yang tengah menghangat. Nah, beberapa waktu lalu kita ingat ada roket mata-mata atau torpedo mata-mata, saya tidak tahu istilahnya, yang kemudian nggak jelas juga sampai sekarang, hilang informasinya. Kita nggak tahu apakah itu terkait dengan perang dingin antara Amerika dan Tiongkok, serta Rusia misalnya, atau ada hal lainnya. Apakah ini juga merupakan ancaman buat kita? Tentu Indonesia sebagai satu negara besar, Bang Aiman, kita harus mempunyai kewibawaan dan kemandirian ya. Kita boleh saja negara-negara besar, dalam tanda petik, berkonflik secara dingin di Laut Tina Selatan, maupun di AUKUS, Konsensi Baru, Australia, dan beberapa konsorsium yang lain. Ini saya kira TNI juga harus menunjukkan wibawanya. Tidak boleh juga TNI ini terkesan memihak atau menjadi blok salah satu blok negara-negara yang sedang perang dingin itu. Jadi saya kira begitu, Bang Aiman. Oke. Apakah kemudian dengan terpilihan nanti Panglima TNI yang baru, semua tantangan-tantangan ini akan terjawab selama 13 bulan? Pandangan dari Pak Sarifasan, silakan. Ya, pertama paling tidak Panglima baru ini akan meletakkan dasar-dasar. Dasar-dasar kebijakan yang betul-betul mengarah kepada pertama adalah menyangkut masalah, kalau kesejahteraan prajurik itu saya pikir itu bisa segera untuk dilakukan. Yang kedua, menyangkut masalah Papua itu saya pikir bisa segera dilakukan. Kalau menyangkut masalah modernisasi alutsista, itu bisa dilakukan kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada bagaimana untuk melakukan sistem modernisasi alutsista. Nah, yang ketiga menyangkut masalah geopolitik. Saya pikir juga mulai sekarang ini, saya yakin figur seorang Andika ini kan sangat disegani dan dihormati oleh mitranya dari Amerika Serikat. Sehingga apapun kebijakan yang beliau sampai lakukan untuk Laut Cina Selatan, tentunya Pak Andika akan didengar. Dan itu saya pikir itu perlu untuk dilakukan. Nah, saya yakin dan percaya dengan peran dari Panglima TNI yang baru nanti ini, saya pikir konflik yang ada di Laut Cina Selatan intensitasnya akan menurun. Sekalipun karena pada dasarnya kita kan tidak memiliki klaim tori-tori di Laut Cina Selatan. Kita hanya menginginkan agar konflik yang berkelanjutan di antara Tiongkok dan Amerika dan negara-negara yang adanya klaim tori-tori itu bisa duduk bersama-sama. Dan Indonesia bisa terdepan untuk menisiasi, mengajak mereka untuk mengatakan, ya lo ibu bagus kita duduk bersama. Kita ajak Tiongkok untuk menghargai unklot. Dan dengan demikian, tentu dari para konflik yang di Laut Cina Selatan itu bisa. Masa juga jangan ada lagi kapal asing mungkin masuk ke wilayah kita seperti yang beberapa waktu lalu saat Presiden bertanya terkait dengan kapal asing di Laut Natuna. Itu tentu juga menjadi perhatian. Terakhir singkatannya, Bung Daniel. Bung Daniel, apa yang menjadi kekuatan, saya harus katakan ya, duet antara Pak Prabowo dengan Jenderal Andika Perkasa? Tadi saya sebutkan ada kemistri yang kuat ya antara Pak Prabowo dan Pak Andika ditambah punya hubungan yang panjang terkait dengan penugasan. Kemudian kedua, Pak Andika saya pikir salah satu prajurit yang memiliki latar belakang tadi kami sebut paripurna. Selain punya latar belakang operasi yang sangat panjang, di sisi lain juga kapasitas dan latar belakang akademik yang juga mumpuni. Sehingga itu akan sangat membantu kerja-kerja duet antara Pak Prabowo dengan Pak Andika. Dalam hal ini ya Pak Andika sebagai pengguna kekuatan, Pak Prabowo sebagai pengembang kekuatan. Dan bentuk kepala-kepala sepatu sebagai pengembang kekuatan. Dan ini sangat penting untuk terus melakukan penguatan dan modernisasi pertahanan kita ke depan. Baik, terima kasih Bung Nandil Anzar Simanjuntak, Juru Bicara Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Lalu ada Pak Syarif Hasan dari pimpinan MPR yang juga anggota DPR Komisi 1. Kemudian Bung Ritwan Habib, pengamat militer dan keamanan. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Terima kasih.